Guna memberikan layanan yang optimal dan menuju satu data Indonesia, pada tahun 2019 dilakukan pengembangan sistem Indonesia Nasional Single Window Generasi 2. Pengembangan SANS WGN2 ini dilakukan dengan menggunakan metode microservice, mendukung interoperabilitas, menggunakan teknik pemerograman modular, dan mendukung penerapan big data. SANS WGN2 mudah untuk melakukan perubahan, mudah untuk dikembangkan, dan mudah untuk mengadopsi teknologi baru. Dalam rangka mendukung pertukaran data elektronik guna fasilitasi perdagangan internasional, LNSW berkontribusi dalam implementasi pertukaran data elektronik baik koordinasi secara teknis maupun keterlibatan dalam forum-forum nasional dan internasional. Penerapan efisiensi pelayanan publik melalui implementasi single submission di sektor migas dan panas bumi. Telah diresemikan dua aplikasi integrasi lintas kementerian atau lembaga, yaitu single submission pelayanan fasilitas fiskal atas impor barang, operasi untuk kegiatan usaha pulumigas, dan soft launching gateway system delivery order online dalam sistem Indonesia Nasional Single Window atau INSW. Mendukung gerakan ekspor nasional, LNSW bersinergi dengan LPEI guna pengembangan integrasi sistem informasi dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong peningkatan ekspor nasional. Reformasi Birokrasi Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang merebak di awal 2020 mendorong pemerintah termasuk LNSW Kementerian Keuangan untuk cepat beradaptasi. Tidak hanya sekedar memastikan layanan kepada stakeholders dapat berjalan lancar, namun menerapkan langkah inovatif khususnya untuk layanan importasi barang penanggulangan COVID-19. Pandemi COVID-19 pun dijadikan momentum dalam akselerasi reformasi birokrasi LNSW. Bersinergi dengan kementerian atau lembaga terkait, LNSW mengembangkan aplikasi tanggap darurat untuk memberikan percepatan dan kemudahan importasi barang penanggulangan COVID-19. Langkah ini merupakan sinergi bersama untuk melindungi bangsa Indonesia. Komitmen untuk memberikan layanan yang transparan, efisien, dan efektif tetap dijaga melalui penyelenggaraan sistem INSW yang kredibel, yang tidak hanya mencakup domestik, termasuk logistik, namun juga konektivitas internasional. Layanan publik diberikan dengan lebih efisien dan user-friendly dengan mengandalkan teknologi yang menjadi core bisnis LNSW. Sinergi dan inovasi dalam pemulihan ekonomi nasional Pandemi COVID-19 pun tak bisa menghalangi sinergi yang harus terjalin dalam pemberian layanan ekspor atau impor. Sinergi dengan instansi pemerintah dan pihak lain baik nasional maupun internasional dijalin dengan satu tujuan pemulihan ekonomi nasional dan bangkit melawan dampak pandemi. Terima kasih telah menonton! Kondisi pandemi yang melanda Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan SDM unggul, khususnya SDM yang adaptif dengan kondisi terkini. Namun, pandemi pun tidak menyurutkan semangat LNSW. Meskipun hampir sebagian besar kegiatan dilakukan secara virtual, pembangunan SDM unggul tetap dilaksanakan. APBN untuk kesejahteraan rakyat. Untuk rakyat, LNSW terus berkomitmen mengedepankan produktivitas dan manfaat nyata dalam penggunaan APBN. Bersama dengan DJP, DJBC, dan DJA, LNSW juga bersinergi dalam festival transformasi khususnya bud penerimaan. Optimalisasi penerimaan negara Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara memberikan kemudahan, perlindungan, dan peningkatan ekosistem investasi serta percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah telah mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Sebagai wujud sinergi dan kolaborasi, LNSW bersama dengan Direkturat Jenderal Beya dan Cukai, Direkturat Jenderal Pajak, Sekretariat Dewan Nasional KEK, Administrator, dan Kementerian Investasi atau BKPM mengembangkan sistem aplikasi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Melalui sistem aplikasi KEK, pelaku usaha atau badan usaha di KEK cukup menggunakan satu sistem pada saat menyampaikan dokumen untuk memperoleh fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan atau cukai di KEK. Penyederhanaan birokrasi ini tentu saja menciptakan kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi para pelaku usaha. Fasilitasi Perdagangan Internasional Dalam rangka mendukung fasilitasi perdagangan internasional, LNSW melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang sistem nasional single window dalam forum nasional dan internasional. Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, LNSW terus berupaya memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal itu diwujudkan dalam pengembangan berbagai aplikasi dalam rangka menciptakan efisiensi proses ekspor, impor, dan logistik. Tidak berhenti sampai di situ, LNSW juga rutin menggelar ajang tahunan yang berisi berbagai acara dengan berfokus untuk turut menularkan semangat pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2021, LNSW menyelenggarakan pekan INSW tahun 2021 mengusung tema Sinergi Pulihkan Negeri, Bangkitkan Ekonomi. Penguatan Reformasi Dalam rangka mendukung Leaders Factory sebagai wujud penguatan reformasi, LNSW aktif menyelenggarakan berbagai program pengembangan SDM berupa di klub pegawai, Secondment, Assessment Center, Management Talenta, Skill Group Owner, dan Internalisasi. Tidak hanya di internal, di tahun 2021, salah satunya dalam rangka pengembangan SDM dan Tridharma Perguruan Tinggi, LNSW juga bermitra dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, diharapkan akan terus terlahir pejabat dan pegawai LNSW yang kompeten sehingga mampu bersinergi dengan semua pihak dan siap menghadapi tantangan global. Tahun demi tahun silih berganti, berbagai dinamika telah terjadi. Kondisi pandemi bukan berarti inovasi terhenti, terus bersinergi untuk ciptakan efisiensi. LNSW senantiasa berkontribusi untuk negeri demi pemulihan ekonomi nasional dan mendukung Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Terima kasih.